selamat menikmati dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan dan yang performa yang tidak bisa saya tebutkan satu persatu Bapak Sultoni Modali mendoakan Bapak Haji Basrif SHMH selaku Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Basrif Arief SH menjadi Jaksa Agung alumni SHD Makassar menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dokter Haji Harifin Atumpah kemudian beberapa alumni yang menjadi Hakim Agung diantaranya Bapak Sultoni Modali SHMH beliau menjadi Hakim Agung dan Bapak Sultoni adik kelas saya kalau di kantor kalau di rumah atau di luar saya panggil dia adik tapi kalau di kantor saya panggil dia yang mulia beliau insyaallah 10 tahun lagi menjadi Hakim Agung dan kita doakan mudah-mudahan mencapai puncak menjadi Petua Mahkamah Agung kita senantiasa memajarkan kegiatan syukur Allah SWT atas segala rahmah di Restoran Pulau Dua pada siang hari yang berbahagia ini dalam rangka acara reuni SHD SPP Palembang yang kita sebut dengan ikal sejahtera Palembang khususnya kepada Pak Basri beserta Ibu kemudian ada juga Pak Sultoni Pak Parma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang Al-Ustaz Kharyono yang saya hormati semua baik dan malam selalu ada enggak apa hadir atau tidak yang saya banggakan semuanya Pertama-tama wajiblah kita nyampaikan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang muasa yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua baik nikmat iman terlebih lagi sekarang ini nikmat sehat dan kesempatan bagi kita semua untuk kita dapat bersama-sama hadir dalam acara reuni alumni SHD SPP Palembang sekaligus karena secara kebetulan baru satu minggu yang lalu saya dipilih dan sudah dilantik kebetulan pada hari Jumat yang lalu yang kedua tentunya kita juga harus menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW baik kepada keluarga maupun sahabatnya sehingga kita di kemudian hari akan mendapatkan syafat dari beliau tadi dikatakan merupakan satu kebanggaan bagi rekan-rekan saya diangkat sebagai jasa agung bangga boleh bangga tapi sebagaimana saya utarakan pada beberapa media bahwa ini merupakan satu aman yang sangat berat sekali bagi saya terlebih-lebih sudah lebih kurang empat tahun kurang satu bulan saya berada di luar kejaksaan empat tahun kurang satu bulan saya sudah melepaskan semua atribut kejaksaan sudah bergerak di bidang swasta sekaligus juga tapi tidak meninggalkan masalah-masalah hukum tentunya diberikan kemerdekaan untuk menata hidup atau menata hidup ke depan dengan sisa-sisa umur yang masih ada nah untuk itu semua saya kira kita harus mensyukuri kalaupun ini bisa dikatakan syukur ketika papa nanti dipanggil dan diminta untuk menjabat sebagai jasa agung papa harus berucap inna lillahi wa inna ilahi roji ketika hanya ketika mendengar Allah kita kembalikan kepada Allah kita hanya manusia biasa berusaha yang penting nawaitu kita niat kita itu adalah untuk kebaikan baik dalam hal penegakan hukum karena penegakan hukum ini berdampak kepada sisi-sisi lain baik masalah politik ekonomi sosial nah kalau kita sudah baik saya kira yang lain itu akan bisa mengikuti baik rekan-rekan sekalian tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan lagi selain dari harapan saya mari kita bangun negeri ini ke depan yang lebih baik kalau tidak kita bisa bayangkan